Ya, baik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin nih Mbak Lilik, Pak Yosan, Pak Indra, kemudian Bu Tata. Kita mulai ya, karena sudah masuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bergabung ya, selamat bergabung di kegiatan Seminar Karir Online. Nah, masih dalam rangkaian ataupun serisnya dari Tell You Virtual Career Days nih. Nah, kami sudah menyelenggarakan kegiatan ini sejak 29 Maret dan masih terus berlangsung sampai dengan 2 April. Nah, kira-kira di sini Tell You Tizen, sudah pada kunjungin belum nih? Kelaman kita ya, di www.club.id. Slash Tell You PCD 2021 nih. Bagi belum yang regis ya, silakan untuk regis terlebih dahulu. Manfaatkan fasilitas kami. Ada beberapa jauh vekensi yang kita post di sana. Jadi, silakan untuk dimanfaatkan. Pertama, registrasi terlebih dahulu. Buat akunnya, kemudian lengkapi profilnya. Dan baru bisa melamar pekerjaan yang sesuai dengan posisi yang rekan-rekan inginkan. Nah, di dalam kegiatan Tell You Virtual Career Days juga nih, ada rangkaian kegiatannya. Ada karir expo gitu ya, webinar karir, industrial sharing, dan ada juga tes psikometriknya. Dan salah satu yang kita lakukan pada sore hari ini, ada webinar karirnya dan juga sharing dari industri. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari Direkturat Pengembangan Karir, alumni dan juga Endowment Telkom University, nah menghadirkan yang spesial juga nih, karena para pembicara kami kali ini merupakan alumni juga dari Telkom University ya. Ada Mas Yosan Fazri dan juga Mbak Lilik Nurun Nadifa, yang kebetulan pada sore hari ini juga telah bergabung bersama kami ya. Selamat sore Mbak, Mbak Lilik dan Mas Yosan. Selamat sore, selamat. Iya, kalau di sana, betul, karena ini global company gitu ya, jadi kedua pembicara kita kali ini juga berada di Jerman nih. Nah, dari BASF dan juga Bombardier Transportation ya. Nah, terima kasih Mbak sudah bergabung bersama kami, nanti kita akan nantikan sharingnya ya tentang tema kita kali ini, How to Pursue a Global Career gitu ya. Nah, mohon izin juga ada beberapa informasi yang ingin saya seringkan dulu, Mbak dan Mas, sebelum kita lanjut ke sesi webinarnya. Yang pertama, ada rules selama mengikuti kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Yang pertama, peserta wajib menggunakan nama lengkap asli atau sesuai dengan nama pendaftar saat masuk Zoom seminar ini sebagai data kehadiran juga bagi para peserta webinar. Dan kemudian saat materi berlangsung, host akan secara default mikrofonnya ini mode mute ya, dan nanti boleh unmute ketika sesi Q&A berlangsung. Dan selanjutnya pada akhir acara, kita akan ada sesi foto bersama, maka mohon berkenan untuk membuka kameranya, menyalakan kamera ya, jadi bisa bersiap nanti di akhir, boleh berkenan rekan-rekan untuk open camera. Dan pada akhir acara, peserta juga nanti diwajibkan mengisi link feedback. Link ini akan diberikan melalui chatroom dan juga share screen player yang ada nanti akan saya share. E-sertifikat ini diberikan juga untuk peserta yang berada dalam sesi minima 60 menit, jadi bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan e-sertifikat, pastikan tetap stay tune sampai dengan akhir acara. Nah, ini juga layanan kami, ada konseling karir online, dan juga tes online pengembangan karir. Ini free untuk mahasiswa dan juga alumni Telkom University. Caranya gimana bisa daftar saja di link yang tertera di flyer, kemudian nanti pihak admin kami akan menjadwalkan untuk bisa melakukan konseling karir dengan para konselor kami, dan juga bagi yang mengikuti tes online, nanti akan penjadwalan khusus juga untuk mengikuti tesnya berlangsung. Nah, ini juga sebagai informasi saja, sejak Senin sampai dengan hari Kamis sore hari ini, telah disanakan webinar ya, bagi rekan-rekan juga mungkin ada beberapa yang sudah ikut join sejak Senin sampai dengan Kamis, dan pada sore hari ini, suatu kembagaan kita bisa mengundang para arumni yang memang berkarir di Global Company ya, luar biasa. Dan program selanjutnya juga di sini kami membuka program donasi ya, Endowment Fund, program yang bertujuan ataupun membantu untuk berlanjutan mahasiswa Telkom University yang terdampak COVID-19. Jadi bagi rekan-rekan yang mempunyai kelebihan rizki ya, boleh banget berbagi nih gitu untuk sesama rekan-rekannya yang lain, silakan bisa melalui GoPay ataupun dana, OVO maupun link aja, ya scan saja QR codenya, ini sebetulnya nggak dibatasi, rekan-rekan mau berdonasi berapapun, sangat kami terima gitu, jadi silakan untuk, budaya kan kita berbagi ya, nah apabila ada yang ingin tanyakan, bisa kontak CP-nya ada Mbak Istri dan juga Mbak Erna di nomor yang tertera di flyer kami. Dan jangan lupa untuk ceritakan materi yang menarik ya ke teman-temannya selama sesi ini berlangsung, dan di-take juga tell you karirnya. Nah, tanpa berlama-lama sebelum kita ke acara webinarnya, seperti biasa akan ada sambutan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Pak Indra Lukmanasardi, oleh karenanya kami mengundang Kepala Urusan Pengembangan Karir untuk menyampaikan sambutannya. Disilakan Pak Indra. Baik, terima kasih Mbak Sari, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore teman-teman mahasiswa, selamat pagi untuk Mas Yosan yang dari Jerman dan Mbak Lilik. Selamat, selamat apa ya, sampai jumpa kembali bahasanya gitu. Selamat datang kembali, selamat datang kembali di kampus Telkom Universiti, barangkali sudah hampir 9 atau 10 tahun, barangkali terakhir kali Mas Yosan mampir ke tell you gitu ya, barangkali nanti kalau jalan-jalan ke tell you sudah, ya jamannya kita kuliah dulu, sangat berbeda lah untuk saat ini gitu, barangkali nanti bisa jalan-jalan langsung ke kampus ketika teman-teman sudah kembali ke Indonesia dan barangkali COVID sudah selesai gitu ya. Besar harapan kami teman-teman bisa berkunjung. Terima kasih sebelumnya, saya ucapkan ke Mas Yosan, Mbak Lilik, telah bersedia mengikuti serangkain acara tell you VCD, virtual career days ini, ya besar harapan kami juga dengan adanya sharing dari teman-teman alumni, dari khususnya teman-teman dari global company, yang kalau dari sini Mas Yosan dan Balili, dari Jerman, harapan kami ya, teman-teman mahasiswa bisa dapat gambaran nantinya, bisa meningkatkan nilai employability dari teman-teman mahasiswa, sehingga mereka ketika lulus nanti punya gambaran yang sangat luas gitu ya, ketika mereka ingin bekerja di luar, baik di dalam ataupun di perusahaan-perusahaan lain gitu. Ya terima kasih sebelumnya, ya mudah-mudahan ini bermanfaat, Insya Allah bermanfaat gitu ya, barangkali nanti Mas Yosan dan Balili gak kapok begitu mengisi di sini, besar harapan juga nanti setelah ini bisa mengisi di sesi-sesi selanjutnya gitu, barangkali nanti ada sesi-sesi lain, panggung-panggung lain yang kami siapkan, ataupun nanti kita berkolaborasi gitu ya, mengadakan kegiatan dengan perusahaan Mas Yosan dan Mbak Lilik gitu. Terima kasih, segian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Indra atas sambutannya. Baik, rekan-rekan tadi sudah dengan jelas ya, dikenalkan secara tidak langsung oleh Pak Indra. Mbak Lilik dan juga Mas Yosan ini saat ini berada di Jerman, dan juga bekerja di Global Company. Mas Yosan ini dari BASF ya, sebagai Senior Manager Business Coating, dan juga Mbak Lilik, Nurun Nadiva merupakan Global Finance Planning Analysis di Bombardier Transportation. Nah, gimana aja sih tips dan triknya bisa bekerja di Global Company bagi rekan-rekan yang mau go internasional gitu ya, siapa tahu punya cita-citanya bekerja di luar negeri, boleh banget tanya-tanya nanti di akhir sesi gitu ya. Langsung aja tanpa berlama-lama, mungkin waktu datang tempat, disilakan. Sampai jumpa. Halo semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosan Fajri. Saya alumni Telkom Universiti, atau dulu Institut Teknologi Telkom, angkatan 2008. Pada hari ini, saya dan Lilik, gue rencana untuk memberikan sharing session How to Pursure Global Career. Dan semoga teman-teman bisa bermanfaat dari apa yang kita share hari ini. Untuk outline session-nya, dibagi dari empat session. Pertama adalah introduction. Lalu ada session planning your global career. Lalu ada preparing for your global career. Dan terakhir ada developing your global career potential. Setelah session ini, kita akan membuka sesi tanya-jawab. Teman-teman bisa bertanyakan atau bisa sharing juga apa yang concern-nya di bidang ini. Perkenalkan, saya Yosan Fajri. Kurang lebih saya telah bekerja di BASF selama 3 tahun. Saat ini saya sebagai senior manager business scouting for BASF New Business di global headquarter di Luxxhaven, Germany. Saya memulai education background saya dengan BASF degree saya adalah di Teacom University. Dulu Teacom Institute of Technology. Saya mengambil teknik telekomunikasi di angkatan 2008. Pada saat di kampus, saya bukan tipikal A-State Students ya. Maksudnya, akademi saya memang tidak secemerlang mungkin teman-teman yang lain. Tapi memang dari awal saya fokus ke tujuan dan impian saya yaitu adalah untuk mendapatkan global career. Di masa-masa studi saya, saya banyak mengikuti organisasi yang bersifat internasional. Saya ikut ISAC, International Organization, di bidang volunteering, global community development, entrepreneurship. Dan juga saya menjadi university representative for Minister Model United Nations, acara yang di asosiasi oleh VBB untuk anak muda yang peduli pada ekonomi, global affairs, social injustice, dan banyak halnya. Dan dengan pengalaman ini, saya mendapatkan pembelajaran secara soft skills, entrepreneurial spirits, lalu juga survival scare, bagaimana caranya untuk selalu bisa bertahan dimanapun kita berada, bagaimana caranya saya untuk bisa selalu dynamic, open-minded with a global network. So, always surrounded yourself with a global network. selesai dari kampus, lulus dari kampus IT Telkom, saya bekerja di beberapa perusahaan sebelumnya, mulai dari internship di Telkom, lalu juga second internship di salah satu subcontractor dari Huawei, lalu juga akhirnya ending up career in Hyundai Corporation for the renewable energy business as a business development. Meskipun saya kuliah di teknik atau engineering, tapi saya selalu melihat diri saya adalah saya passionate in commercial and strategy. Jadi, saya selalu menggunakan kemampuan engineering skills, quantitative analysis skill untuk fokus di bidang yang saya sukai. Jadi, saya sangat fokus di commercial dan strategy, sehingga saya gunakan ilmu yang salah saya pelajari di kampus, industry analysis, industry know-how, itu dikembangkan secara baik agar ketika kita switching to the different role, itu kita tetap bisa menggunakan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Kurang lebih saya bekerja selama dua tahun di Indonesia. Saya merasa bahwa bisnis acumen saya harus di-improve dan juga saya ingin mendapatkan global experience. Pada saat itu, saya memutuskan untuk leaving my comfort zone. Saya memutuskan untuk kuliah master di University of Lyon. Saya mengambil master of business administration dengan fokus finance and strategy di mana saya menjadi lulusan terbaik first class honors dan juga lulusan pertama pada saat itu karena memang saya sadari bahwa apabila kalian menyukai apa yang kalian ingin lakukan dan sangat passionate, kalian akan melakukan apapun dengan yang terbaik. Selama masa studi, saya aktif dalam investment club, consulting club, Erasmus communities, surrounding with different nationalities and networks. Di program master saya ini ada sekitar 20-22 orang dari berbagai negara. Saya hanya satu dari orang Indonesia dan Southeast Asia di sana. Jadi, saya banyak mendapatkan genu network di sini dan selama studi saya ini saya melakukan joint research bersama profesor saya untuk Total Oil. Jadi, saya menulis disertasi saya di sana, saya melakukan research saya di sana, lalu juga banyak mengikuti international conferences to gaining new networks, connections, dan selama masa studi saya juga saya melakukan exchange courses ke Columbia Business School dan juga Universitas Bocconi di bidang yang saya ingin fokus pada saat ini yaitu adalah di financial engineering, risk management, dan juga di strategic investment. Selepas saya lulus dari master, saya berkesempatan untuk bekerja di Global Venture Capital Firms di Berlin, di Jerman. Venture Capital Firms ini adalah firma yang menginvestasi pada berbagai startup di Eropa pada umumnya, di industri renewable energy, artificial intelligence, financial technology, dan juga digitalization. Pada saat itu saya sadar sekali bahwa ternyata background saya di IT Telkom bisa diaplikasikan melalui different discipline. Jadi, saya merasa bahwa engineering skills ditambah dengan strong business acumen itu bisa menjadi kesuksesan, kuji kesuksesan dalam berkarir di global. pada khususnya di Venture Capital bahwa kalian harus mampu menganalisa secara detail bisnis model dari startup-nya, mengerti teknologinya, mengerti engineering-nya, lalu juga bagaimana kalian bisa mendrive atau develop their business potential in strategic mindset. Jadi, pada saat itu saya banyak mengikuti international conference di berbagai event, lalu juga get to know different startups dan bukan hanya itu, sebenarnya kita juga saya baru sadar ternyata ketika bekerja di luar negeri bahwa definisi work hard play hard itu benar-benar jadi kita kerja long hours saya bisa kerja sampai 10-12 jam sehari tapi ketika setelah itu tetap bisa ongoing dan party sama teman-teman jadi memang work-life balance-nya cukup baik. lalu saya mengenakan sedikit tentang sekarang company saya bekerja BASF BASF is a world biggest chemical company yang juga men-develop different operating divisions and business segment dari renewable energy oil and gas nutrition and care healthcare dan juga agricultural solution so company ini sangat memiliki bisnis segment yang berbeda namun memang tujuannya kita adalah untuk men-develop new sustainable technology banyak mungkin yang tidak tahu apa itu BASF meskipun ini adalah fourth biggest company in Europe or even in Germany or also in Germany karena kita fully built to be meaning that kita nggak mempunyai end product tapi kita memprovide product untuk OEM or B-company seperti misalnya Tesla kita membuat baterainya misalnya untuk BMW or Daimler or CW itu kita bikin mulai dari materialnya dari teknologinya researchnya itu kita yang buat lalu juga untuk Pfizer untuk vaksin corona yang dibuat Pfizer itu kita membuat materialnya dari kita di BASF sendiri sekarang setelah beberapa posisi yang yang setelah saya dapatkan mulai dari senior financial controller sampai ke strategi consultant sampai ke sekarang di senior manager new business coding di BASF banyak opportunity sama sekali dan dan pada khususnya di BASF new business ini memakan global innovation hub atau think tank of one Germany largest companies BASF dimana fokus kita adalah untuk sustainable technology mulai dari renewable energy battery technology hydrotechnology biobase and continuation of the research jadi kalau untuk teman-teman yang memang senang research senang untuk develop new technology ini company yang sangat sangat-sangat memiliki innovation DNA karena sudah berada lebih dari 150 tahun ini salah satu memang produk yang sedang saya kerjakan adalah membuat end-to-end solutions for the e-mobility or EV market dimulai dari heat management electric power strain battery charging infrastructure untuk ini kami bekerja dengan beberapa perusahaan OEM seperti BMW VW Toyota Honda dan beberapa perusahaan lainnya untuk mengembangkan riset kami sehingga ini dapat diaplikasikan dengan perusahaan-perusahaan otomatif tersebut seperti apa yang kita lakukan pada pertama kali bersama Tesla di Indonesia pada khususnya di mainly developing countries juga saya sedang mengembangkan bisnis model untuk diaplikasikan untuk negara-negara berkembang pada khususnya adalah di aquaculture atau tambak ikan atau tambak udang dimana kita ingin memprovide end-to-end solution membantu UMKM di Indonesia untuk bisa mengembangkan teknologi dan increase their productivity jadi kita ingin switch energi mereka melalui clean energy lalu juga memberikan investasi di daerah-daerah yang masih terpelosok di Indonesia yang tidak memiliki financial capability lalu kita akan membantu mereka dengan digital tools atau automation dimana kita bisa increase capacity mereka tanpa mengurangi produktivitas mereka dan juga membantu untuk memberikan disease prevention dimana produk kita sendiri dapat diaplikasikan dengan baik disini untuk memaksikan bahwa output dari aquaculture tersebut atau tambak ikan dan udang ini bisa layak untuk ekspor di role yang saya lakukan saat ini sebagai senior manager business scouting saya melakukan end-to-end solution for new business jadi dimulai dari foresight melihat apa bisnis yang potensial ke depannya untuk BSF lalu mulai scouting apa nih yang bisa kita shortlisted apa yang potensial bagaimana membuat bisnis modelnya lalu melakukan inkubasi menyiapkan minimum fiber product pastikan bahwa produk yang akan kita buat ini dapat berjalan dengan baik lalu juga bisnis build up dimana kami memastikan bahwa bisnis yang akan berjalan dengan baik lalu ketika sudah ready akan kita sinergikan dengan tradisional bisnis yang kita punya atau kita pun akan membuat bisnis unit yang baru sehingga produk-produk yang kami miliki dapat bersaing global dan juga impact for both developed country and also developing countries ini sekarang sharing beberapa foto saya bersama rekan-rekan di kantor lalu juga ke international conference lalu juga discussions with board of director lalu beberapa tim ketika saya awal masih di Berlin bersama newcomers lalu juga kita ada sport event kita biasanya ada company event seperti running party dan juga ini ketika saya awal-awal bekerja beginilah kurang lebih gambaran pekerjaan saya di kantor banyak menganalisa data-data juga creating a strategic presentation for the board of director jadi sangat menarik mungkin kedepannya kita akan share bagaimana caranya untuk tersebut berikutnya akan share bukan share adalah Lilik Nurun Adipah terima kasih halo selamat sore waktu Indonesia perkenalkan sama saya Lilik Nurun Adipah saya sekarang di Berlin saya bekerja sebagai global financial planning analis di Bombardy Transportation mungkin saya mulai dari background education dulu ya next slide jadi saya dulu kuliah bachelor di Telkom jurusan telecommunication engineering saya masuk tahun 2008 dan lulus tahun 2012 pada saat kuliah saya aktif di beberapa international organization seperti ISAC waktu itu saya bekerja di ISAC sebagai global community development manager jadi prepare bikin international event di Indonesia terus invite international student datang ke Indonesia dan membantu mereka how to prepare apa ya kayak misalnya mereka gimana sih supaya survive di Indonesia belajar culture di Indonesia kayak gimana sama membikin juga eventnya itu seperti apa lalu setelah saya lulus kuliah di Telkom saya bekerja dulu waktu itu di Jakarta di Nokia Siemens Network sebagai network planning kurang lebih kayaknya waktu itu satu setengah tahun tapi karena saya nggak menemukan dari kuliah nggak menemukan passion saya di bagian engineering atau IT kemudian saya memutuskan untuk sekolah lagi di Jerman karena dari dulu dari kecil saya pengen banget kuliah di Jerman dan akhirnya saya memutuskan untuk mengambil kuliah International Business Management di Berlin School of Economics and Law pada saat kuliah juga saya mengambil double degree di Kingston University fokusing di strategic management lalu setelah kuliah sorry sebelum kuliah pada saat saya mengerjakan tesis saya bekerja kalau di Indonesia mungkin internship ya kalau di sini itu istilahnya working student saya bekerja di Notus Energy di Potsdam itu Potsdam itu mungkin kalau di Indonesia kayak di Bekasi ya jadi satu jam gitu dari Berlin saya bekerja sebagai risk analis jadi saya bekerja menganalisis kayak invest membuat apa ya analisis untuk investor kayak untuk 5 sampai 10 tahun ke depan apa sih risk yang dipunya di bidang wind energy jadi waktu itu saya bikin metode pakai calculation dari cash flow dan dari situ saya menemukan standar deviation berapa sih opportunitiesnya dari 95% sampai 90% yang bakal dipunya si investor di bidang wind energy ini di Jerman kemudian setelah saya lulus saya bekerja di Weber Stephen Product sebagai financial and product planning kurang lebih kayaknya 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun role saya itu kayak memplanning produk dari awal produce sampai dijual jadi pertama misalnya saya menganalisis costnya berapa inventory costnya berapa sampai terjual terus dianalisis per negara berapa revenue yang dipunya setiap negara di Indonesia juga ada mungkin di Indonesia itu oh iya saya lupa memperkenalkan apa sih Weber Stephen Product Weber Stephen Product itu American manufacture di bidang grill company jadi focusing in charcoal gas ini salah satu grill company terbesar di dunia kalau di Indonesia mungkin gak terlalu common ya karena mungkin tradisional gitu charlournya kayak tukang sate segala macam tapi kalau di European atau American itu sangat common company ini gitu ya terus setelah kurang lebih 2 tahun saya memutuskan untuk pindah ke Bombardier Transportation mungkin sebagian orang taunya Bombardier itu company yang memproduksi pesawat karena di Indonesia sendiri saya sering lihat Garuda punya pesawat dari Bombardier tapi sebetulnya Bombardier itu sendiri dia mempunyai beberapa company anak perusahaan seperti contohnya Bombardier Transportation dan sebetulnya Bombardier Transportation ini jauh lebih besar dibandingin Bombardier Aerospace apa sih Bombardier Transportation jadi Bombardier Transportation itu company yang memproduksi seperti kereta tram pokoknya apapun yang berhubungan dengan transportation nah ini revenue yang dipunya dari Bombardier jadi kita bisa lihat bahwa Bombardier Transportation itu paling besar karena dia punya 9 billion kemudian diikuti oleh business aircraft kemudian yang terakhir itu commercial aircraft tapi sayangnya tahun 2021 ini transportation dijual ke Alstom Group karena si Bombardier Aerospace mungkin beberapa teman sudah tahu lagi tidak stabil jadi akhirnya transportation dijual ke Alstom jadi kami sekarang menjadi yang terbesar di Europe untuk bidang transportation sebagai Alstom Group ini juga contoh dari real market outputnya bisa dilihat kalau Bombardier Transportation itu salah satu yang terbesar di Europe kemudian ini salah satu experience saya foto-foto di company kebetulan karena company saya itu punya rules gak boleh foto-foto sama sekali di kantor jadi kita kalau foto-foto itu paling di kitchen jadi saya kalau ditanya kayak Yosan tadi juga sama ya di company gak ada jadi kalau foto-foto sama teman kantor adanya di depan kantor atau di dalam atau lagi company event seperti ini lagi main bowling gitu terus mungkin berikutnya saya share tentang planning your global career gimana sih kalau kalian pengen planning untuk going abroad atau bekerja di luar negeri awalnya gimana sih yang pertama sih kalau menurut saya itu kita harus discover dulu apa sih yang bagus dari kita apa sih capabilities yang kita punya dan juga kelebihan yang kita punya jadi setelah kita tahu apa sih kelebihan kita lalu kita tentuin sebenarnya kita tuh passionnya di apa kayak Yosan misalnya tadi kan dia sebenarnya dia tahu tuh kelebihan dia itu bukan di engineering tapi dia bagus di bisnis di analisis dia lebih passionnya juga ke strategi lalu setelah itu kita menentukan interest kita apa passion kita di bidang apa kemudian kita bikin create ultimate career kita atau goals kita misalnya setelah lulus saya waktu itu saya menentukan selalu saya pengen kerjanya di bidang finance tapi selama dua tahun nih saya pengennya ada target gitu yang saya mau achieve setelah dua tahun saya dapat karena di company yang waktu itu di Weber saya gak dapat achievement yang saya mau akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke company lain yang bisa memberikan saya opportunities lebih kemudian setelah saya gaining knowledge di bidang yang saya mau kemudian saya juga gain the network karena network itu bisa banyak ya bisa misalnya di dalam satu company itu kita gaining network untuk pindah ke divisi lain atau ke previous network kayak ke company sebelumnya pasti kan boss kita contohnya saya saya punya hubungan yang baik dengan boss yang sebelumnya jadi saya sampai sekarang masih suka ngobrol kayak kalau ada opportunities mau dong gitu soalnya kebetulan recommendation letter dari previous nya juga bagus gitu tapi sebetulnya saya juga mau share experience kalau karena saya pakai kerundung jadi agak susah disini kayak saya tadi kan bilang create your ultimate career terus goalsnya apa aja saya punya target dalam 3 tahun saya pengen jadi ini tapi karena saya pakai kerudung saya ngerasa ada limitation buat saya untuk berkembang karena saya juga jujur aja pernah disuruh lepas kerudung atau dan karena katanya ya untuk level tertentu pakai kerudung itu agak susah karena bla 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 segala macam jadi memang pasti ada aja sih bondaris dari luar cuma saya yakin kalau kita terus-terus berusaha pasti kita pasti achieve apa yang kita punya oke sekian dari saya mungkin bisa lanjut ke Yosan untuk next session oke makasih so for the next stage kita akan saya akan coba untuk menjelaskan how to prepare your global career ada beberapa fase sebenarnya kan ketika kita lagi memprepare for global career awalnya memang kita harus plan dulu plan sudah jelas lalu kita mulai di eksekusinya atau preparationnya pertama adalah kita berisakan experience saya bahwa kita harus evaluate your career goals and define your entry point destination kita harus tahu tujuan kita mau kemana dan misalnya negara mana yang mau kita pilih misalnya mau Jerman kah Perancis kah Jepang kah or United States so kalian harus punya specific strategies to for a different entry point kalian juga harus tahu evaluasi diri kalian apakah kalian sudah siap untuk go global bakal apa saja yang kalian sudah punya terus apa yang kurang make a note and try to evaluate ask feedback from your colleagues from your boss dan coba untuk melakukan evaluasi tersebut secara jujur ketika misalnya kalian sudah tahu tujuan kalian career goals kalian secara jelas maka kalian harus membuat suatu structure or strategies how to strengthen your core competencies and industry experience misalnya apabila kalian kalian ingin fokus di software industry maka kalian harus tahu di industry know-how apa saja sih core competencies dan core values yang harus kalian miliki untuk bekerja di industri tersebut misalnya pengalaman saya di renewable energy dan saya ingin bekerja di strategy atau business development maka core competencies saya adalah increase my business strong quantitative and qualitative analysis skill lalu have a global economics and global business human lalu juga harus punya strong communication skills ability to pitching ability for networking juga pengetahuan secara detail di industri tersebut bagaimana valuation process di renewable energy mulai dari upstream midstream to downstream kalian harus tahu semua atau misalnya kalau di ICT kalian pun harus tahu dari upstream bisnisnya seperti apa mulai dari signal processing sampai ke downstream mulai dari marketingnya atau salesnya di bidang telecommunication atau ICT jadi kalian harus benar-benar tahu end-to-end solutions dari industri tersebut karena ini sangat penting lalu ketika kalian mengetahui misalnya destinasi kalian apa misalnya kalian menutuskan untuk ke Jerman misalnya learn a second language karena bahasa Inggris tidak cukup bahasa kita tidak banyak digunakan hanya digunakan oleh negara kita pada umumnya sehingga kita butuh bahasa lain apabila kita ingin ke Jerman itu kita sebisa mungkin belajar bahasa Jerman karena it will increase opportunities and changes apabila kita sudah mendevelop lalu yang harus kita lakukan adalah develop your application strategies banyak kesalahan dari teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri atau berkarir global tapi kalian melakukan strategi yang sama untuk semua aplikasi pekerjaan melakukan strategi yang sama untuk semua negara karena CV misalnya CV atau cover letter untuk Jerman itu berbeda dengan negara-negara lain pelajari dengan baik tanya teman-teman atau network sekalian yang sudah pernah bekerja di sana bagaimana typical CV typical cover letter yang ada di sana lalu juga pelajari strateginya dan tidak banyak berlatih ketika kalian persiapan interview mungkin juga untuk CV karena di Jerman itu tidak harus pakai foto tapi saya waktu itu eh Lilik ingin menambahkan oh ya sorry saya nambahin karena kan di Jerman itu sebenarnya CV-nya nggak harus pakai foto terus waktu itu saya pakai foto dan saya kan pakai kerudung kayaknya saya waktu itu sempat 3 bulan nggak pernah dipanggil dan saya waktu itu introspeksi kenapa karena teman-teman kuliah saya udah kerja semua padahal nilainya nggak gitu bagus gitu terus akhirnya saya memutuskan untuk nggak pakai foto dan setelah itu malah dipanggil jadi mungkin emang benar kata Yosan tadi harus adapt CV-nya sama negara tersebut gitu betul banget karena memang pada awalnya juga saya salah strateginya jadi begitu saya selalu punya CV yang sama ya dulu mungkin teman-teman juga punya yang sama untuk semua perusahaan untuk semua role itu nggak boleh kayak gitu sebenarnya kalian harus really spesifik on what you would like to have and objektif kalian untuk Jerman khusus ada format Jerman nggak bertele-tele simple straightforward untuk United States harus numbers untuk finance no photos objektif terus ada numbers-nya apa yang kalian achieve terus achievement kalian harus secara detail dan jelas jadi memang sangat berbeda ya maksudnya atau mungkin untuk yang art itu harus banyak portfolio-nya jadi kalian harus benar-benar tahu industri-nya benar-benar tahu di negara tersebut harus seperti apa jadi kalian tidak salah saran saya coba tanyakan ke karir coaching dari kampus coba tanyakan ke teman-teman yang sudah pernah mendapat kerja di sana sehingga kalian dapat feedback karena benar-benar throwing CV for 100 application itu nggak make sense di persiapan berikutnya adalah hard to be prepared for case studies and technical questions hampir di semua job applications di Eropa atau di company global itu selalu ada case study dan technical questions regardless for engineering finance business ini selalu ada dengan case study yang berbeda-beda dan itu sangat detail technical question-nya jadi sangat detail betul kata Lilik sangat detail dan sangat jelas sehingga kadang kalian merasa kalian sudah cukup baik dalam melakukan case study atau technical question tapi orang lain melihat bahwa ah ternyata business equipment kalian tidak tidaklah cukup untuk kami misalnya karena memang kompetisi di global itu sangat besar ya apalagi kalau di Eropa misalnya di Jerman saingan kalian adalah orang Jerman orang Perancis semua di Eropa itu kan karena bebas untuk bekerja jadi saingannya sangat banyak sehingga kalian sebagai kita sebagai orang Indonesia yang which is country dan colors kita harus banyak sangat-sangat stand out dengan kompetisi yang lain sehingga sebisa mungkin kalian be specific be specialized on what you're doing dan coba untuk hatihan semaksimal mungkin dan tanya feedback ke teman-teman atau mentor kalian sehingga kalian benar-benar well prepared untuk ini lalu step berikutnya adalah test the water and listen to their feedback setelah kalian persiapkan semuanya ya memang kalian harus mencoba melakukan application dan juga mendengar feedback dari HR dari hiring manager tentang apa yang kalian kurang nah kadang mereka selalu memberikan honest feedback sebenarnya kalau apakah dengan baik apa sih yang kurang dari kita misalnya memang oh ternyata memang kompetisi dari pekerjaan ini sangatlah banyak salah satunya misalnya kalau untuk business studies commercial role finance role kalian akan bersaing dengan native speaker English dari United States atau UK Germany France karena memang sekarang orang-orang di negara-negara maju itu lebih tertarik ke karir di bagian business finance atau komersial dibandingkan engineering atau IT sehingga ini poin plus untuk kalian yang di engineering atau IT karena mungkin kalian bersaing dengan orang-orang India atau negara-negara berkembang karena ada shifting dari passion dan cita-cita dari orang-orang yang di negara maju sehingga memang kalau kalian pengen kerja di business studies atau di commercial or finance kalian harus benar-benar baik mengerti hulu kehilir dari industri tersebut dan juga role tersebut secara lebih baik sehingga ketika kalian compete dengan negaranya sendiri orang Jerman sendiri atau orang Perancis atau orang UK itu kalian lebih baik karena kalian persiapannya lebih baik lagi untuk yang teman-teman di engineering atau IT manfaatkan key skill kalian di kompetensi kalian karena memang diuntungkan karena memang tidak dibutuhkan kompetensi yang sesignifikan di bisnis tadi tapi teman-teman di India teman-teman di Rusia teman-teman di Vietnam mereka sangat memiliki kompetensi di bidang IT dan engineering sangat baik sehingga kalian harus set out di sini karena memang Indonesia belum seterkenal India atau Rusia atau bahkan Latin Amerika di bidang IT dan engineering tapi saya yakin kok anak-anak IT Telekom itu karena saya juga kuliah di IT Telekom punya kemampuan yang sama lebih baik malah dibandingin orang-orang India karena saya kan kerja juga sering berhubungan orang IT terus saya ngerasa sebenarnya orang-orang Indonesia itu jauh lebih pintar tapi orang Indonesia nggak percaya diri terus juga language barrier juga sih gitu ya betul apa yang saya sampaikan karena Lilik karena memang pada ujungnya apapun yang kalian lakukan no matter what misalnya mau engineering commercial finance you need to be able to sell yourself karena apapun itu negotiation ya kan kalian mendapat kerja itu negotiation kalian ingin naik karir negosiasi jadi memang communication skill memang sangat-sangat penting dan cara kalian approach kalian untuk meyakinkan hiring manager itu sangat-sangat penting sehingga poin berikutnya yang saya ketekankan adalah understand the many meanings of culture karena cara kalian behave di setiap negara itu harus berbeda ikutilah tata cara tatanan sosial di negara tersebut kayak culture ini gimana sih misalnya kalau di Perancis gimana sih working culture-nya kalian juga gak bisa kan tiba-tiba kayak adapt culture kalian di Indonesia misalnya saya juga kaget misalnya kayak teman-teman saya gak ada yang megang handphone sama sekali dari jam 9 sampai jam 5 jadi begitu dateng ke kantor masukin handphone ke locker fokus kerja silence jadi maksudnya sangat fokus ketika kita harus berbicara kita berbicara ketika kita harus diskusi kita diskusi jadi banyak cross culture yang harus kita pelajari makanya memang di beberapa universitas itu pada saat saya master tadi belajar cross culture management dan saya merasa sangatlah penting diaplikasikan untuk persiapan karir kalian ini juga sangatlah penting ketika applications karena intinya adalah bagaimana cara kita meyakinkan hiring manager atau boss kalian nanti di kantor bahwa kalian adalah candidate yang tepat ini bisa dilihat dari persuasive skill kalian bagaimana communication skill kalian behavior behavior kalian jadi ini harus dikembangkan secara lebih baik lagi mungkin Lilik mau menambahkan selling yourself saya kan kebetulan Sunda ya jadi ketika saya interview orang Sunda itu kalau ditanya apa sih kelebihan kamu kayak merendah gitu loh tapi tapi sebenarnya itu tuh gak bagus kalau di Jerman jadi kayak ah lu segitu doang ya kemampuannya gitu nah saya belajar ternyata kalau di Jerman itu orang tuh harus confidence harus selling yourself jadi setelah itu saya belajar oh sebenarnya gue tuh harus pede banget nih menjual diri gue gitu terus lalu saya juga merasa kalau di sini di Jerman tuh orang tuh gak butuh orang yang rajin kayak di Indonesia kan mungkin semang sampai kerja sampai malam di Jerman tuh gak suka mereka sukanya kerjanya yang efektif jadi kalau dari jam 9 sampai yang 5 bener-bener efektif gak ada ngobrol gak ada main HP gak ada ya bener-bener kerja ya kerja gitu kalau mungkin di negara-negara lain seperti Jepang mereka suka yang hard worker kerja sampai malam gitu mereka suka kalau di sini kayak lo gak punya kehidupannya gitu kayak gak dihargai orang-orang seperti itu menambahkan sedikit apa yang Lilih sampaikan jadi work smart ini memang sangat penting apalagi kadang karena sangat efisiennya orang-orang Jerman mereka dapat bekerja lebih cepat dari apa yang kita lakukan mungkin dari awal kita selatihan dulu ya maksudnya kita gak bisa ujuk-ujuk gitu datang dari Indo se-efektif mereka memang kita butuh latihan gitu karena saya juga merasa awal-awal gak bisa catch up dengan efisiensi mereka ya tapi karena saya selatihan oh ternyata kita butuh pace yang segini loh tapi ketika kita udah sampai pace-nya yang sama dengan mereka kita bakal bisa lebih baik karena memang orang kita Indonesia yang kayak hard worker ya pada dasarnya tapi kita belum belajar untuk efisien jadi apa yang kata Lilih itu bener banget coba belajar se-efisien mungkin efisien waktu kalian coba deh kalau yang udah bekerja gak sambil main handphone pasti kalian bakal lebih efisien lagi dan yang terakhir untuk preparation for your global career is be patient and persistent karena memang ini tidak cukup dengan satu malam tidak cukup dengan satu bulan kalian harus bener-bener dari sekarang nih kalau kalian teman-teman yang masih kuliah bener-bener dibuat strateginya dibuat milestone-nya apa yang harus kalian persiapkan untuk global career kalau kalian ingin fokus di IT di engineering apa sih core value yang mereka butuhkan coba browsing-browsing kerjaan yang kalian inginkan di global career apa sih key skill apa requirement yang mereka butuhkan catat pelajari terus juga apabila semua orang bisa ngasih 100 misalnya kalian ngasih 110% jadi be a differentiator cari perbedaan dari kalian be stand out karena pada dasarnya apabila kalian ada di rata-rata mereka lebih memilih orang-orang Eropa atau orang-orang yang ada di negara-negara maju karena memang sudah as the bliss sedangkan kita orang Indonesia kita harus punya personal brand sendiri karena memang ya sorry to say tapi memang kita itu memang negara yang luar biasa di bidang teknologi luar biasa di bidang bisnis tapi kita tidak banyak going global jadi memang kita bisa dibilang jago kandang maksudnya good in a good sense baik tapi memang kita kurang global appearance jadi ketika orang ingin menghair orang Indonesia mereka bertanya-tanya eh gimana ya kredibilitas mereka gimana ya performance mereka jadi ini yang harus kita perbaiki dan kami juga disini melakukan yang terbaik sehingga personal brand dari orang-orang Indonesia itu lebih baik lagi ke depannya karena ini yang harus dibuat seperti misalnya sudah dilakukan oleh India Vietnam Filipina atau Latin American jadi third country tapi orang sudah mulai melirik kualitas dari mereka oke eh hotline yang terakhir adalah developing your global career potential ini juga bisa jump ini jump aja ya kalau misalnya mau nambahkan jadi sebenarnya ketika kalian sudah masuk di company-nya di global career itu gimana sih secaranya supaya kita bisa develop your career potential karena ternyata ketika masuk lebih sulit lagi untuk berkembang dibandingkan ketika kita mendapat pekerjaan eh poin yang pertama adalah strategic career development dari awal ketika kalian masuk mau kalian internship dulu mau kalian di graduate trainee program mau kalian di experience role kalian selalu harus punya strategic development for your career yang pertama adalah identify your career option apa option karir yang ingin kalian capai apakah kalian ingin jadi expert atau kalian ingin jadi specialist atau kalian ingin jadi team leaders leadership opportunities ini memiliki strategi-strategi yang berbeda jadi next stage kalian pengembangan karir kalian juga berbeda sehingga kalian harus define your objective from the beginning lalu setelah kalian tahu apa yang kalian inginkan misalnya kalau saya ingin developing my leadership capabilities by being a team leader misalnya maka saya harus melakukan action plan dari awal ketika saya masuk hingga tujuan akhir saya let's say saya pengen jadi CEO atau president director of some region in the next seven years or ten years kita harus tarik ke belakang apa aja poin-poin yang harus kita siapkan posisi-posisi apa saja in between yang harus kita dapatkan dan apa saja yang harus kita achieve ini gak akan pernah bisa keachieve tanpa kalian punya target picture sampaikan ke team leader kalian pak bos saya pengen punya target picture untuk tahun ini sehingga ada target-target objektif yang tertulis yang harus kalian achieve sehingga ketika kalian minta promosi atau kalian ingin mendapatkan karir yang lebih baik kalian punya poin-poin yang harus kita achieve dan be a high performer karena cuma achieve aja gak cukup mungkin kalian harus over achieve jadi sebisa mungkin kalian selalu terbaik di team karena ini yang stand out ini yang menjadi tolak ukur bos kalian karena memang networking agak sulit karena di Jerman misalnya bukan native speaker susah kan untuk approach ke bos kalian yang orang Jerman atau orang UK atau orang Spanish jadi kalian harus punya common sense disini adalah objektif of your performance kembali lagi sell yourself ini benar-benar saya pelajari disini bahwa kalian harus benar-benar bisa pitching yourself apa sih yang kalian bagus apa yang capabilities kalian apa value yang telah kalian berikan pada team apa yang kalian bisa bantu untuk team dan kenapa kalian bisa harus mendapatkan promosi atau career development karena memang kompetisinya adalah bukan hanya team member sekalian tapi juga dari region lain dari negara lain yang ingin masuk ke headquarter jadi banyak sekali kompetisi disini sehingga kalian harus dapat meyakinkan team leader kalian atau stakeholder kalian bahwa kalian ini berhak untuk melakukan dan mendapatkan career development poin yang kedua adalah work smart yang dimana paling pentingnya adalah prioritize karena ketika kalian bekerja khususnya disini kalian harus bisa multitasking dan ketika multitasking ini kadang kalian lost progress jadi kalian harus benar-benar tahu prioritas kalian itu apa kalau kalian nggak tahu tanyakan ke team leader kalian apa prioritas saya untuk quarter ini apa prioritas saya untuk tahun ini sehingga kalian bisa weighted apa saja yang harus kalian kembangkan apa saja yang harus kalian achieve sehingga kalian tidak lost in progress lalu be innovative and creative strategic mindset selalu melakukan strategi di strategic mindset di dalam perspektif high level stakeholders jadi apa sih yang harus kita lakukan meskipun hal-hal kecil ini be entrepreneurial mindset jadi sebisa mungkin kalian bisa berinovasi coba melakukan analisis pada apa yang bisa di improve sehingga kalian selalu be a differentiator be a flexible team player karena memang kalian harus bisa bekerja sama dengan tim harus bisa diterima dengan tim dan dapat bersama-sama mengsukseskan goals yang ada di perusahaan poin selanjutnya adalah stakeholder management dimana apapun role kita kita akan selalu ada stakeholders yang harus kita hubungi atau yang menjadi tujuan dari pekerjaan kita biasanya si level eksekutif atau top level management itu orang sudah expert di bidangnya misalnya di pengalaman saya 20 tahun dikerja di company mungkin jauh lebih pintar dari kita jauh berpengalaman dari kita sehingga yang pertama kali yang harus kita butuhkan adalah be a good listener coba dengarkan apa yang mereka butuhkan apa yang bisa kita support jadi mereka nyaman dengan kita lalu maintain expectation management jadi jangan terlalu over promise karena apabila kalian harus tahu misalnya kalau kalian menjaga sesuatu itu butuh satu bulan jangan over bilang hanya bisa dengan dua minggu jadi kalian harus tahu benar-benar bagaimana working structure working style kalian sehingga dapat menachieve apa yang dibutuhkan stakeholder tersebut lalu strong communication skill sangat penting dan juga develop pitching skill karena ketika kita mau throw idea ngomong aja mau intern mau working student mau masih junior ngomong aja karena kalian disini punya hak yang sama flat hierarchy normally jadi kalian mau ngomong ke CEO atau ke VP itu bebas-bebas aja asalkan kalian mengeluarkan idea dan sangat penting lalu yang terakhir adalah build personal portfolio dimana kalian harus punya personal branding sendiri seperti apa sih personal branding kalian apakah kalian orang yang inovatif apakah kalian yang cutting edge dan dari situ kalian building your legacy jadi ketika teman-teman mendapatkan recommendation letter dari team leader atau teman-teman team membernya mereka tahu oh misalnya saya baik dalam strategi atau kalian oh kalian adalah orang yang baik dalam data analisis sehingga kalian tahu legacy kalian itu apa lalu gain global experience sebisa mungkin teman-teman dari sekarang persiapkan untuk bekerja di company global company yang ada di Indonesia atau dimanapun sehingga kalian punya global exposure atau experience lalu penting juga untuk teman-teman try to elaborate don't disturb karena kadang be differentiator bukan berarti kalian untuk ingin sangat-sangat out of the box jadi yang sekarang dibutuhkan dari stakeholder adalah elaborate dan bekerjasama dengan team sehingga dapat sesekan target dari perusahaan ya begitu ada yang ingin ditambahkan Lilik? enggak sih oke ya kurang lebih begitu dari session kami lalu kalau ada yang ditanyakan atau mau di sharing boleh feel free baik terima kasih Mas Yosan Mbak Lilik sudah sharing ya tentang bagaimana bekerja di global company dan membuat global career gitu nah untuk selanjutnya rekan-rekan silahkan jika ada yang ingin ditanyakan mau sharing juga boleh kalau tidak berkenan untuk open mic gitu ya bisa disampaikan melalui chat room atau mau bertanya bersama langsung gitu ya dengan Mas Yosan dan juga Mbak Lilik boleh banget tinggal aktifkan fiturize hand-nya nanti bisa langsung open mic ya oke sambil menunggu mungkin ini penasaran saya aja sih Mas sama Mbak motivasi kerja kenapa memilih Jerman sebagai negara tujuan gitu boleh di ini pengen tahu aja dari saya kira-kira adakah motivasi tertentu gitu sehingga memilih Jerman sebagai negara tujuannya dan ya seperti itu iya boleh-boleh kalau saya sendiri sih tujuan awalnya karena memang kan di Jerman itu Muslim itu terbesar ya di Eropa tapi orang enggak banyak yang tahu jadi saya merasa mungkin lebih friendly ke orang Muslim terus lebih open minded ke orang Muslim jadi saya waktu itu memang dari kecil pilihannya kalau enggak Jepang Jerman gitu tapi saya ngerasa kayaknya untuk teknologi terus juga untuk bisnis ekonomi kayaknya saya lebih lebih tertarik ke Jerman gitu gitu sih kalau dari saya mungkin kalau Yosan kalau dari saya sendiri mungkin kalau saya lebih lihat opportunity-nya karena pada saat saya kuliah di Prancis ada serah lulus ada beberapa kesulitan karena ya tadi saya kasih tips itu untuk belajar bahasa asing lain karena memang Mbak Habdu butuhkan bahasa Prancis yang sangat fluent jadi saya tidak ada opportunity untuk disitu agak sulit saya coba pivot ke negara-negara di Eropa yang dapat saya cari kerja sebenarnya dan saat itu dapatlah saya di Jerman dengan opportunity itu dan ketika saya disini oh ternyata Jerman sangat open untuk different opportunities baik di bidang teknologi bisnis dan lainnya dan memang secara ekonomi Jerman kan strong ekonomi sehingga memang job opportunities paling baiknya dan lebih open dibandingin Prancis kalau di Prancis kan lebih susah cari kerja bukan karena bahasa aja tapi juga dari kalau saya karena pakai kerudung ya kan nggak boleh pakai kerudung di Jerman juga sekarang memang ada aturan kalau company itu legal untuk melarang yang pakai kerudung untuk untuk buka kerudung di di kantor cuma masih banyak menurut saya orang-orang yang open minded company yang open minded yang nggak melihat itu karena sebenarnya orang Jerman itu lebih melihat kalau bagus kalau kerjaannya bagus yaudah mau pakai kerudung orang manapun yang penting kerjanya selesai dan bagus gitu berarti identifikasi nilai-nilai personal yang penting bagi kita juga penting ya bagian dari know yourself gitu oke selanjutnya tadi kan Mas Yosan sama Mbak Lili udah sharing tentang bagaimana work experience-nya sebelumnya kemudian educational background-nya dari mana terus organisasi experience-nya seperti apa gitu dan start awal untuk memulai networking tadi salah satunya kan ikut organisasi yang berskala internasional gitu ya kemudian disambung lagi lebih kuatnya ikut master program yang memang belajar di luar negeri nah bagi rekan-rekan yang lain bagaimana bingung mungkin Mbak ya bagaimana start untuk memulai networking yang kayaknya apakah harus gabung ke agensi penyalur yang ada apa sifatnya internasional gitu atau seperti apa kira-kira trik lainnya karena mungkin kalau atau kuliah di Jerman apakah ikut beasiswa atau seperti apa Mbak karena dari segi finansial mungkin ada pertimbangan sendiri mungkin Mbak gitu untuk untuk pertama memang untuk entry point ini ya sebenarnya kalau menurut saya memang tidak harus selalu belajar di luar negeri atau enggak kita tidak harus selalu kuliah di luar negeri untuk bisa bekerja di luar negeri tapi memang increase chancesnya lebih besar karena misalnya kalau teman-teman yang kuliah di Jerman itu mendapat opportunity untuk mencari kerja setelah lulus misalnya meskipun memang itu tidak mudah ya tapi memang yang paling penting itu adalah persiapkan karirnya saja misalnya untuk di organisasi kita kan bisa memulai dengan coba di himpunan misalnya atau enggak dibikin community building community jadi memang belajar untuk communication skills soft skills nah setelah itu akan ditambahkan dengan key skill tadi ya jadi kan misalnya memang bisa strateginya adalah kalian develop karir plan-nya pelan-pelan misalnya kalian dimulai dengan bekerja di global company yang ada di Indonesia setelah itu apabila kalian bekerja dengan baik kalian stand out kalian bisa minta Pak saya minta dong transfer ke regional office misalnya di Asia Pacific nah dari situ barulah kalian perlahan-lahan develop karir kalian sampai di headquarternya atau ke Europe tergantung target kalian jadi memang tergantung strateginya ya untuk kuliah sendiri memang saya pribadi biaya pribadi karena saya switching major ya dari engineering ke bisnis tapi itu banyak cara kan sebenarnya kalian bisa ikut beasiswa tapi memang kalau beasiswa kalian harus tahu bahwa kalian harus pulang jadi pinter-pinter cari peluang bagaimana apa yang kalian inginkan karena memang yang paling penting adalah experience dan networks sehingga kalian bisa punya gain networks dan juga strategi untuk mencapai target kalian ini Lilik mungkin ada yang mau ditambahkan ya mungkin untuk ya karena saya juga sama kayak saya ini biaya pribadi kalau di Jerman sendiri kan sebenarnya kuliah itu nggak bayar cuma karena kuliah saya MBA dan semua kuliah MBA di Jerman itu bayar jadi ya memang agak lumayan cuma sih saya merasa itu apa yang saya dapat sekarang itu udah cukup gitu udah sangat cukup dari itu jadi mungkin kalau untuk teman-teman disini mungkin mostly kan IT ya kalau IT kan disini nggak bayar bayar sih mungkin kayak 3 juta 4 juta per semester dan itu udah termasuk biaya transportation sebenarnya biaya sendiri tuh untuk biaya hidup di Jerman nggak terlalu tinggi apalagi di Berlin jadi untuk mungkin teman-teman yang mau biaya sendiri pindah ke Jerman itu menurut saya nggak terlalu jadi halangan gitu kalau untuk biaya sendiri karena sebenarnya kalau biaya siswa kan harus kembali ke Indonesia waktu itu dan saya juga sebenarnya mau sih memberikan kontribusi ke Indonesia karena ya saya orang Indonesia gitu cuma karena sekarang saya biaya sendiri waktu itu berpikir ya harus balikin modal dulu dong gitu baru saya balik ke Indonesia dan jadi experience dulu disini gitu oke berarti sekarang udah kurang lebih berapa lama mbak tinggal di Jerman kalau saya 7 tahun oh 7 tahun kuliah 2 tahun sisanya kerja oke tundanya asli mana ini mbak saya juga tunda saya dari dari Subang tapi SMP udah di Bandung oke dari SMP di Bandung oke oke baik jadi tadi bisa dari Mas Yosan menambahkan rekan-rekan yang mungkin kesulitan untuk melanjutkan pendidikan gitu ya untuk di luar negeri salah satunya bisa menyiasat company yang memang dia ada anak perusahaan di Indonesia gitu siapa tahu memang ada kesempatan untuk istilahnya promosi ya sehingga berinteraksi langsung bekerja di sana nah selanjutnya tadi berbicara tentang skill nih mas sama mbak tadi kan disebutkan ya salah satu strateginya memang kita harus mencari tahu kayak core kompetensi yang utamanya di sana tuh apa gitu kemudian boleh dijelaskan mungkin di Jerman pengalaman sendiri tentang skill apa saja sih yang tadi selain communication skill yang jelas-jelas pasti dibutuhkan ya kita harus belajar bahasa kedua gitu ya nah apa saja yang sekiranya perlu disiapkan dan mungkin bisa dibentuk oleh rekan-rekan mahasiswa di sini yang punya cita-cita untuk bekerja juga ataupun membangun karir di global karirnya mungkin karena di sini mostly IT orang-orang jurusannya juga IT kalau di telekom institusi teknologi telekom ya saya dulu jadi mungkin sebenarnya lebih fokus ke apa ya ke IT skill karena saya melihat kalau di sini orang-orang India itu kemampuan IT-nya sangat banyak sekali dan beragam dan mereka sangat deep into IT jadi apapun semua skill tentang IT mereka ngerti dan itu tuh jadi nilai poin banget ya nilai tambahan banget buat mereka karena orang-orang di sini mungkin IT bersaingnya sama-sama orang Vietnam atau Eastern Europe dan mereka nggak sedip itu di IT nah makanya saya suka menyayangkan gitu aduh padahal sebenarnya orang Indonesia itu banyak banget ya yang pinter IT-nya gitu sama kayak orang dia dan lebih baik dari orang dia gitu kalau mungkin dari IT itu kalau untuk di finance dan bisnis mungkin Yosan bisa lebih deep di bagian itu jadi kan sebenarnya sekarang udah mulai semuanya apa-apa digitalization ya maksudnya semua field finance bisnis marketing semuanya dicampur dengan IT atau dengan digitalization jadi memang kalian ini itu baru ya maksudnya peluang baru jadi coba aplikasikan kemampuan skill IT kalian untuk disiplinimu yang lain misalnya untuk bisnis strategi dan finance kalian harus bisa data analytics berarti kalian belajar big data big data apa saja software-software yang dibutuhkan misalnya Python R Power BI SQL segala macam dan memang setiap tahun teknologi berkembang pesat saya juga udah lama nggak berkecimpung di dunia IT dan engineering ketika saya lihat teman-teman software-nya udah beda banget jadi memang kalian harus selalu adapt dan update skill kalian yang saya tadi bilang coba sering-sering lihat job requirements apa key skill yang mereka butuhkan kasih lebih apa yang menurut kalian penting jadi memang harus invest di key skill tadi korporatansi tadi nah setelah itu dibantu dengan communication skill presentation skill karena pada ujungnya kalian harus menjelaskan hal-hal yang kompleks ini menjadi lebih mudah tapi mungkin kalau IT sebenarnya harus terlalu bagus dari bahasanya communication skill asal bisa communicate dan orang juga nggak terlalu merhatiin kayaknya bagus atau nggak bahasa Inggrisnya cuma lebih ke skill di IT-nya gitu terus juga untuk finance juga sama IT juga kan ada financial application pakai banget IT kan jadi emang harus adapt juga sama sistem information iya betul pengen tambahkan aja misalnya kayak SAP mungkin cobalah ngambil modul SAP karena kayaknya hampir semua perusahaan besar itu menggunakan SAP coba untuk discover di sana lalu juga ya per industri pelajari software apa saja yang membutuhkan karena pada ujungnya ini memakai perbedaan kalian dengan yang lain khususnya selain communication skill tadi dan persuasive skill dan negotiation oke ayo rekan-rekan barangkali ada yang mau ditanyakan nah salah satunya nih Mas sama Mbak mahasiswa TNI itu mungkin mereka agak sedikit malu-malu ya malu-malu kalau buat show off mungkin ya agak sedikit PR juga nih oh nah kemudian ada nih dari ada satu yang masuk nih Mbak dari Paldi Assalamualaikum saya bantu bacakan ya Mbak Lilik dan Mas Yosan saya mau tanya tadi kan sempat disinggung anak IT India sebetulnya itu tidak lebih baik dari anak Indonesia katanya nah kira-kira gimana caranya ngebungkus anak IT Indonesia ini supaya lebih menarik di bidang dunia kerja internasional karena kebetulan saya juga anak IT gitu gitu katanya kalau namanya Paldi salah satu makasih Paldi salah satu tips Paldi untuk caranya gimana brand yourself ya kali ya gimana caranya bahwa kalian tuh oh ternyata kalian tuh kompeten salah satunya adalah buatlah portfolio maksudnya selama masa kalian studi coba bikin research project sama teman-teman kalian ini kalau di IT ya saran saya sehingga kalian oh ternyata saya punya experience di web developer atau misalnya di software engineering apa sih real things yang kalian sudah lakukan gitu dan bisa di upload misalnya si portfolio-nya di website bikin website misalnya melalui blog or something jadi kalian mendokumentikasikan dengan baik key skill kalian karena pada akhirnya mereka akan melihat menjudge kalian dari CV ya awal-awalnya kalau misalnya kalian aplikasi jadi kalian bisa lihat oh ternyata key skill kalian itu dari A sampai Z dan ternyata ketika mereka cross-check oh ada real things yang kalian lakukan di samping misalnya kalian punya link in atau kalian punya sertifikasi cuman kan mereka pengen melihat kayak actual work-nya kayak gimana jadi coba dikompetensikan dengan baik lalu juga ya ability to sell yourself kali ya mungkin kalau orang India saya sering mendapatkan CV dari orang India mereka tuh apa-apa tuh bilangnya expert maksudnya kayak beda sama kenyataan tapi memang kayak gimana ya melihat orang dari situ kan jadi kalian jangan walau-walau misalnya kalau kalian bagus jago misalnya paitan ngomongnya good ya jangan lah expert advance misalnya kalau emang kalian bagus ya tapi memang harus bener-bener persiapan dan mungkin untuk awal-awalnya orang India tuh masuk ke Jerman ya contohnya emang dari temen dulu sih networkingnya misalnya temen-temen kalian ada yang kerja di mana kalian network ke mereka nanya sebenarnya ada opportunities apa enggak karena biasanya mereka tuh gitu yang saya lihat link innya tuh saling mereference satu sama lain sama orang India dan kerjanya mereka di India juga jadi setelah itu mereka baru pindah ke Jerman terus baru ya meneliti karir di Jerman dari awal-awal gitu sih tapi ya itu dia saya ngerasanya mungkin orang Indonesia mungkin Yuda tadi siapa yang nanya Yuda ya ya Yuda mungkin kalau ada temen yang di luar atau bisa lewat kita juga kalau misalnya ada opportunities atau apa ada yang ditanyain harus gimana bisa di approach tuh orang-orang yang di luar negeri jadi ketika nanti ada opportunities atau apa kalian bisa nanya belajar dari cara orang India gimana sih entrance ke Jerman gitu soalnya saya ngerasa kalau orang-orang Indonesia itu mungkin banyak di sini tapi lebih ke kurang mungkin ya kurang spelling ke Indonesia oh gue tuh di Indonesia tuh eh di sini sekarang udah kayak gimana nah kalau di orang India tuh lebih seneng approach orang-orang India lagi untuk datang ke sini gitu oke dan mungkin tadi ya untuk portfolio kemudian CV tetap dikomunikasikan tadi kata Mbak Lilik juga sempat bilang barriernya mungkin di bahasa ya Mbak ya bisa pengemas itu gitu kan mediator utamanya mungkin di bahasa juga jadi mungkin itu bisa diperdalam juga ya Mbak ya ya oke semoga menjawab ya tadi pertanyaan pertama dari Mas Faldi nah kemudian pertanyaan kedua ini masuk lagi dari Mas Irvan Assalamualaikum Mbak Lilik dan Mas Yosan saya izin bertanya apakah bagaimana cara adaptasi yang cepat untuk mengikuti budaya kerja di sana mungkin kalau ini benar menurut saya budaya kerja di sana dituntut untuk selalu cepat dan tepat dalam pekerjaannya dan apakah sulit berkomunikasi dengan orang yang sudah lama di sana terima kasih seperti itu terima kasih kalau saya mungkin saya dulu kali ya kalau saya kan woman in color itu sebagai kerudung dan muslim juga dari Asia gitu kalau saya sih waktu itu begitu masuk saya tanya-tanya dulu gitu ke HR sebelum saya masuk kerja di situ saya searching dulu gimana sih tipikal orang Jerman kalau kerja terus nanya juga ke orang-orang kalau teman saya Jerman tipikalnya gimana sih orang Jerman gitu jadi saya tahu sebenarnya orang Jerman itu harus kayak gimana jadi saya ngikutin waktu itu karena kolega saya orang Jerman dia orangnya sangat direct jadi kalau nggak suka langsung ngomong nggak suka dan sebenarnya saya waktu itu agak baper gitu aduh sakit hati banget gitu dibilang jelek udah bagus segala macam tapi apa ya kayaknya kalau pengen cepat itu tergantung orangnya terus supaya cepat mungkin gimana ya ikutin aja gitu flow-nya kalau tipikal saya kan orangnya nggak banyak kalau dari Indonesia datang ke Europe aduh kayaknya malu gitu mau ngomong apa-apa takut salah tapi karena saya waktu itu kerjanya hampir sama orang Jerman dan terus-terusan kayak ah orang itu dan orang Jerman kalau ngomong teriak-teriak gitu dan saya bukan nggak kebiasaan kayak gitu tapi akhirnya saya tuh kebentuk gitu sebulan-dua bulan akhirnya saya ke apa ya ke develop sendiri akhirnya saya jadi kayak gitu juga gitu kayaknya memang kalau untuk belajar untuk adapt nanti juga ikutin sendiri flow-nya karena contohnya saya sebelumnya bosnya orang American dan itu sangat mirip-mirip Indo lah yang nggak enakan kalau ngomong ditahan selalu muji-muji lalu saya ganti ke yang emang direct banget gitu kamu tuh nggak bagus segala macam jadi memang kayaknya kalau adaptasi emang harus dari kitanya juga ya yaudah ikutin aja lah flow-nya karena kita orang Indo kita selalu nerima feedback apapun dan saya selalu nanya ke kolega saya saya kurangnya apa ya terus juga ke bos saya juga saya harus kayak gimana development apa yang harus saya tambahin dan selalu dari bos saya waktu itu dibilangnya pemalu dan kalau ada kalau kebiasaan di Indo kan saya kalau ada berdapat kerjaan ada yang datang eh kerjain dong tolong ini segala macam nah kalau disini nggak boleh kayak gitu dan bos saya selalu bilang please ada prioritasnya gitu kamu lagi ngerjain ini ketika orang nyuruh kamu ini segala macam kamu jangan ngerjain yang itu dulu dan kamu harus tegas dan saya belajar waktu itu untuk tegas dulu karena dengan background saya yang kayak gini tapi akhirnya sekarang udah sangat ini kok udah sangat jadi direct person banget yang dari kamu mungkin yang namanya mau menambahkan aja mungkin pintar-pintar juga cari peluang misalnya peluang cara mengambil hati orang karena biasanya meskipun di typical German seperti ini tetap person to person kadang berbeda kan jadi kalian harus bener-bener mempelajari kapan kalian jadi good listener kapan kalian harus proaktif gitu jadi memang knowing your audience itu paling penting kalau menurut saya terus juga culture shock juga kan saya dari Perancis yang santai yang glamourous terus tiba-tiba mirip-mirip Indo mirip-mirip Indo maksudnya kayak networking di Perancis adalah misalnya ketika lunch karena lunchnya 2 jam maksudnya compare sama di Jerman yang 5 jam maksudnya kalian bener-bener harus bisa makan dan networking secara cepat maksudnya nah inilah kalian harus bisa set pace kalian secara fleksibel lalu juga ketika kalian berkomunikasi dengan orang-orang yang berlebih pengalaman berarti kalian harus bisa mendengarkan dengan lebih baik terus juga approach-nya kalian berbeda dengan seorang-orang yang pengen face-pace kalian juga harus ikuti jadi memang harus be fleksibel dan be survive karena memang rata-rata orang Indo di perusahaan itu adalah sendiri karena memang enggak kalian harus building your own network karena mungkin saya kadang suka sirik sama teman-teman yang Spanish atau Latin American mereka tuh kayak punya kayak geng gitu loh kayak teman-teman nge-gang terus kadang mereka juga develop karirnya karena based on connection seperti itu atau orang Jerman udah pasti karena orang disini kerja di Jerman tapi untuk orang Indonesia kita gimana sulit kan maksudnya kayak Asian in general itu enggak enggak strong di European culture European corporation sehingga kalian harus mampu pintar-pintar mengambil hati buat sekalian gitu jadi kalian memang harus be pragmatic be optimistic dan juga harus bisa fleksibel mungkin untuk bersama dengan semua orang oke ini tambahan lagi dari Mas Irvannya nih Mas sama Mbak mungkin masalah peraturan ketenaga kerjaan gitu untuk masalah seperti cuti cuti katanya cuti kerja seperti itu apakah sulit untuk didapatkan bagi kita yang kebetulan ingin pulang ke Indonesia gitu mungkin boleh di-share udah berapa kali ini pulang Mas dan Mbak oh kalau untuk kerja mungkin di Eropa tuh udah terkenal Mbak Jerman ya kayaknya sangat fleksibel untuk kerja untuk libur dan kebetulan saya sendiri setahun itu kan punya 30 hari dan itu tuh kalau di Indonesia saya pernah kerja kalau lagi cuti baru 7-5 hari udah ditelepon gitu hari terakhir kalau di sini tuh enggak jadi memang terserah kalian mau ngambil liburan kapan tapi memang dari setahun pertama maksudnya 2021 nih dari tahun 2020 Desember kalian harus udah udah planning jadi 5 hari diambil bulan Maret sampai Desember itu bener-bener udah harus 30 hari untuk kerja maksudnya enggak ada apa ya hambatan liburan mau diambil kapanpun tapi memang harus komunikasi sama team leader sama kolega juga gitu sih terus juga ada namanya di sini sabatical lib jadi kayak saya kemarin ibu saya sakit di Indonesia 3 bulan jadi saya ngambil unpaid lib selama 3 bulan itu juga sangat gampang mendapatnya jadi saya cerita ke team leader kalau ibu saya sakit jadi saya kayaknya mau ngambil 3 bulan cuti gitu terus ya cepet kok dalam 1 minggu udah di approve kurang dari 1 minggu kayaknya terus juga ya udah dari situ saya unpaid lib balik lagi ke kantor dengan pekerjaan yang sama lagi yang sama gitu sih mungkin menambahkan aja kalau misalnya tentang liburan maksudnya bisa dilihat dari email notification ini joke tapi emang kayak gitu kalau di Europe misalnya kalau di Indonesia kayak ya saya liburan tapi feel free to contact me misalnya atau enggak Asian kayak gitu kan kalau di sini saya liburan nih banyak saya gak punya akses di email gak punya nomor handphone saya balik ke lu kalau setelah balik ke kantor jadi kayak seberani itu loh ngomongin dengan saya juga kayak gitu maksudnya kayak dan gak ada yang berani ngubungin kalian ketika liburan jadi memang mereka sangat menghargai waktu sih waktu kalian bekerja waktu kalian untuk berlibur gitu dan juga kayak whatsapp saya udah 3 tahun kerja di Bombardir gak punya whatsapp group karena itu terlalu privacy gitu kalau di Indo kan saya rasa kayaknya bos tuh nge whatsapp ya eh kerjain ini gitu disini gak gak punya private number juga gak punya jadi emang udah kalau kerja setelah itu beres gak ada berhubungan apapun gitu kecuali memang ada beberapa bulan yang kayak saya kan dari financial planning untuk forecasting budgeting di bulan ketiga ke-6 ke-6 ke-9 itu memang sibuk tapi saya juga ngerti sih ya udah gak setiap bulan saya kayak gitu terus juga di Jerman kan ada untuk ibu perempuan ya ada maternity leave itu bisa sampai 3 tahun 1 tahun pertama gak sebenarnya 3 tahun tapi 2 tahun terakhir itu gak dibayar 1 tahun pertama itu dibayar 60% dari salary tapi kalau salary nya udah terlalu besar jadi cuma dibayar kayak sebulan 1.600 euro per bulan tapi 3 bulan 6 minggu sebelum melahirkan dan 8 minggu setelah melahirkan berarti 3 bulan ya itu full masih full dikasih salary itu sih sebaik itu loh Jerman untuk protection employment nya gitu kalau di kita nih whatsapp group udah gak terhitung lagi kayaknya mbak untuk project ini bikin whatsapp group project kayaknya bikin lagi oke jadi semuanya dimaksimalkan di waktu kerja tadi ya tidak ada hp tidak apa jadi semuanya komunikasi dalam satu waktu jam kerja baik mungkin rekan-rekan apakah ada yang mau ditanyakan kembali mungkin boleh kalau ada yang ditanya satu penanya lagi ya karena kita terbatas juga waktu sudah menunjukkan pukul 16.28 oh ini ada respon dari mas Irpanwa menarik sekali terima kasih mbak Lilik dan mas Yosan tadi juga ucapan terima kasih dari mas Faldi juga sama sama-sama kalau abis event ini ada yang mau ditanyain boleh reach kita by email atau mungkin kita tadi di share di instagram ya boleh juga nanya-nanya untuk karir atau beberapa termasih minta diganti CV dibenerin CV juga boleh kayak gitu kita pasti bantu atau nanti barangkali berkenan mau jadi mentor karirnya di tell you gitu ya mbak untuk oke oke makasih banyak oke rekan-rekannya jadi silahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya atau konsultasi gitu ya seputar dengan CV atau hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan gitu ya konsultasi silahkan persiapan karir boleh tadi dengan senang hati dari mbak Lilik dan juga mas Yosan sudah memperkenankan rekan-rekan untuk bisa kontak di instagramnya at Yosan apa ya mas kemarin dulu tuh Yosan Fajri ya at Yosan Fajri dan juga mbak Lilik at Lilik Nadifah oh Nadifah Lilik Nadifah atau di IGT yukarnya juga rekan-rekan yang follow ya kita udah tag juga jadi langsung follow aja nanti ya oke mungkin seperti yang tadi disampaikan kita sudah sampai di akhir sesi ini rekan-rekan silahkan untuk bersiap mohon berkenan juga open camera ya karena kita akan ada foto bersama jadi silahkan untuk bersiap diri merapikan pakaian atau mungkinnya pakai aksesoris merapikan aksesorisnya dulu kita akan ada foto bersama oke nanti akan dipandu oleh rekan saya ada mbak Puspa ya sudah bergabung mbak baik silahkan teman-teman bisa open kameranya terima kasih terima kasih mas Ronaldo yang lainnya boleh di open kameranya kita tunggu dulu mungkin ya mbak Sari bisa dimulai aja mungkin ya mbak ya mulai satu dua tiga silahkan gaya bebasnya satu dua tiga terima kasih mbak Sari silahkan terima kasih ya baik terima kasih mbak Puspa sudah membantu mendokumentasikan baik rekan-rekan semua kita sudah sampai di akhir sesi sekali lagi kami ucapkan terima kasih khususnya bagi pemateri kita pada sore hari ini mas Yosan mbak Rili terima kasih banyak sudah sharing ya tentang global karir gitu ya gimana cara mencapai itu sekali lagi rekan-rekan bagi yang ingin bertanya ataupun bokor sotasi tadi boleh banget lewat Instagram dan nantikan sesi sharing session kami selanjutnya untuk selanjutnya nanti kami akan share link feedback silahkan rekan-rekan mohon berkenan untuk mengisi link feedbacknya ya nanti akan dibantu di chat room dan juga saya tampilkan di layar silahkan untuk diisi dan bagi rekan-rekan yang tadi sudah stay minimal 60 menit ya kehadirannya di Zoom nanti akan mendapatkan e-certifikat bisa diklaim juga untuk TAK-nya gitu ya dan bisa dicek di bit.ly slash sertifikat CDC masih ini mas dulu ada juga dulu ada ya sampai sekarang masih ini mungkin untuk beberapa tuh mohon tidak untuk TAK Hunter ya tapi rekan-rekan disini kami harapnya bisa mempelajari lebih dalam tentang ilmu berdasarkan tema-tema yang kami sediakan untuk mempersiapkan rekan-rekan di dunia kerja nantinya gitu dan sertifikatnya bisa dicek dua minggu dari kegiatan ya mohon dimaklum agak lama mungkin karena agenda kita juga banyak gitu di bit.ly slash sertifikat CDC nanti ini tapi hanya untuk rekan-rekan yang stay 60 menit dan juga mengisi link feedbacknya akhir kata mungkin kami dari Direkturat Pengembangan Karir Alumni dan Endowment Telkom University mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan banyak hal yang mungkin pulang berkenan bagi rekan-rekan mohon dimaafkan dan kami tunggu kekesertaannya di sesi-sesi seminar ataupun webinar dan kegiatan karir preparation selanjutnya gitu terima kasih atas kesempatannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beraktifitas kembali semuanya Mas Yosan balilik terima kasih terima kasih ya terima kasih Mas Yosan salam-salam Irfan Mari Anjir gue gak ngejelasin di terima kasih terima kasih